Intro Kegiatan berbagi keberkahan ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh PT IBF Jambi setiap hari Jumatnya Kali ini kegiatan berbagi paket sembako dilakukan oleh PT IBF Jambi kepada para anak-anak yatim piatu di Panti Asuhan Umi Ikhlas Kepala Jabang PT IBF Jambi Lelisa Rijelita menyampaikan bahwa kegiatan berbagi ini rutin dilakukan oleh PT IBF Jambi setiap Jumatnya Dirinya berharap kegiatan berbagi ini dapat membantu para anak yatim piatu yang ada di Panti Asuhan tersebut Hari ini kita ke Panti Aslin yang dimulainya, ini yang khas ini kita yang ke dua kalinya Sebelumnya, bulan ini juga, eh bukan bulan ini sih, tapi tahun ini juga Nah sekarang ini untuk yang ke dua kalinya, kita langsung semua itu Terima kasih Ibu hari ini, kita selalu nabinya berjalan lagi Insya Allah nanti berikutnya kita kasih nabinya lagi disini Terima kasih Ibu, udah kasih kami waktu Kesempatan yang kami sebelumnya gak pernah ngomong, kami suka dadakan kayak gini Insya Allah ide kami selalu berkah dan berkah doanya semua Ibu Sementara itu, pengurus Panti Asuhan Umi Ikhlas mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh PT IBF Jambi Alhamdulillah, kesempatan hari ini dadakan datang Dari PT IBF, datang untuk kedua kalinya kumpulan di rumah asli yang tinggi kelas Walaupun ke dadak-dadak, kami dengar senang hati Menerima Dan Umi, sebagai pimpinan rumah asli yang tinggi kelas Semoga ucapkan terima kasih banyak atas datangnya Dan terbagi subangsinya Semoga subangsinya dan menjadi burukah untuk kita semua Dan untuk kedepannya IBF, lebih maju dan lebih sukses lagi Karyawan kreatifnya dipendahkan perusahaan yang sehat Jadi, kita semua amin Sekali lagi, Umi ucapkan terima kasih banyak dan berhubungan berkah untuk semua Amin Ibu, COVID-19, 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 yes!